Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua Semoga sore ini saudara, mahasiswa, semester 2 semuanya sehat Dan semuanya tetap kuliah dengan rancas, tidak ada kendala Di pertemuan ke-11 mata kuliah kritik sastra Saya akan menyampaikan aliran sastra Setelah dipandang dari perspektif dalam kritik sastra Jadi aliran perspektif dalam kritik sastra Di pertemuan hari ini, pertemuan ke-11 Tetap menggunakan asinkron Saudara nanti bisa lihat video penjelasan singkat di Youtube Terus pertemuan minggu depan Minggu depannya lagi pertemuan ke-12, ke-13 Nanti asinkron kita menggunakan Zoom atau Google Meet Kita diskusi bersama Dimana yang sekiranya lebih hemat Pake Google Meet atau pake Zoom Oke, kalau sudah saya mulai Yang pertama, pengertian aliran sastra Nah, kalau berbicara aliran sastra Itu sebenarnya berasal dari Stroming Bahasa Belanda Kata itu bermakna keyakinan yang dianut golongan-golongan pengarang yang sepahar Ditibulkan karena menentang paham-paham lama Nah, ini munculnya kritik sastra itu Sebenarnya kita melihatnya Dari Paham-paham yang lama Paham-paham yang lama itu Paham-paham yang lama itu Bisa meliputi Atau Masalah yang terjadi Oke Ketika paham yang lama muncul Itu sebenarnya kita Menggunakan Analisis sastra Analisis sastra ini Digunakan Untuk Digunakan Untuk Menyampaikan Ketika kita Menyampaikan Atau ada analisis Pandangan Hidup politik yang berbeda Jadi setiap sastrawan itu Kadang Berbeda dalam Menghasilkan garyah sastra Oh ini kok Isinya Sastranya seperti Tidak mencerminkan Keadaan Di masa Sekarang Seperti itu Misalnya Tidak terjadi Kesebahaman Antara sastrawan Kalau menurut Rene Willard Dan Austin Ada tiga aliran Risetra Yaitu Relativisme Absolutisme Dan Perspektifisme Nah Kemudian Dalam Aliran perspektif ini Ada paham penilaian Karya sastra Dari berbagai perspektif Tempat Waktu Dan sudut pandang Sehingga karya sastra Bisa dinilai Dari waktu Terbitnya Pada masa Berikutnya Nah Kalau menurut KBBI Kalau kita berbicara Dengan perspektif Sastra Itu kita Berbicara tentang Aliran Sastra Yang mengajarkan Bahwa Setiap pengetahuan Pandangkikannya Adalah suatu Interpretasi Belaka Pada keadaan Tempat berdirinya Seorang terhadap Ojek yang Diritawinya Contoh Ketika saya Sejadi seorang guru Saya menyuruh Sesuah saya Untuk menulis Puisi Dengan tema Nasionalisme Kira-kira mereka Paham gak Untuk SD Saya tidak akan paham Nah Yang tepat apa Misalkan Silahkan Saudara Menulis Dengan tema Kasih sayang Orang tua Itu mungkin Masih masuk Inilah Yang disempatut Aliran sastra Berdasarkan Objek Siswa yang Dipahaminya Atau yang Diketahui Kemudian Dalam perspektif Adalah penilaian Karya sastra Dapat Dianalisis Dari berbagai Waktu Tempat Dan sudut pandang Sehingga Karya sastra Bisa dinilai Dari waktu Terbitnya Dan Pada Akhirnya Kita dapat Memahmi Contoh Perspektif Adalah penilaian Karya sastra Berdasarkan Waktu Kalau kita Membicarakan Dari segi Tempat Contoh Puisi Yang ditulis Oleh Seseorang Yang berada Di desa Sama ada Yang orang Di kota Itu jelas Bidah Orang desa Ketika Misalkan Kita Tempatnya Di desa Terpencil Di Lereng Pegunungan Tempat Saudara Akan Benar-benar Bisa Menulis Dari segi Pengalaman Atau perspektif Misalnya Gunung itu Kalau pagi Itu Terwarna Hijau Gunungnya Gunungnya Hijau Desa Kupa Inilah Berdasarkan Tempat Ketika Saudara Menulis Puisi Kemudian Memberikan Kritiknya Berdasarkan Perspektif Ketika Saudara Baca Bus Itu Jelas Perspektif Tempat Waktu Sudut Pandang Itu Bisa Dipahami Oh Ini Biografinya Tahun Sekian Oh Ini Karya Sastranya Ada Di Tahun Sekian Terus Kira-kira Keadaan Pada Zaman Itu Bagaimana Ya Ini Bisa Digunakan Perspektif Ini Digunakan Oleh Seorang Guru Dalam Memilih Sebuah Puisi Memilih Sebuah Nobel Dan Memilih Sebuah Naskah Drama Yang Sesuai Dengan Mengacu Pada Misalkan RPP Tersebut Ketika Anak Kelas 1 SMP Otomatis Jelas Berbeda Materinya Dengan Anak Yang Kelas 2 SMP Misalkan Sama 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 Misalkan Menulis Cerpen Cerpen Yang Bagaimana Yang Bisa Dipahami Secara Perspektif Ini tugas Dari seorang Guru Jadi Kita Tidak Asal Asal Memberikan Sebuah Contoh Sebuah tugas Depada Siswa Kalau Waktu Ya Jelas Ketika Saudara Membicarakan Amur Berarti Berbicarakan Dengan Waktu Waktu Yang Tepat Yang Bagaimana Yang Wajib Kita Pahami Kita Sampaikan Di Dalam Apa Itu Dalam Pembelajaran Kita Kalau Sudut Pandang Sudah Terlihat Kalau Ketika Kita Baca Cerpen Baca Drama Kita Melihat Televisional Televisional Sudah 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 Pandang Orang Pertama Seperti Ini Tokohnya Protagonis Tokohnya Antagonis Tokohnya Tirtagonis Ketika Dia Menjadi Sudut Pandang Orang Pertama Dia Menjadi Tokoh Baik Protagonis Ketika Dia Menjadi Sudut Pandang Orang Ketiga Dia Menjadi Antagonis Inilah Yang Dikaitkan Dalam Perspektif Negeritik Sastra Kita Pun bisa Menganalisis Dari Judul Film Kemudian Dari Beberapa Contoh Oh ini Cerpen ini Bagus Cerpen ini Kurang Bagus Novel Ini Dengan Pengarah Ini Bagus Inilah Sebenarnya Ketika Sudah Analisis Ketika Zaman Modern Seperti Ini Masih Ada Seorang Penyakir Seorang Penulis Yang Masih Menggunakan Atau Cerita-cerita Lama Diangkat Kembali Nah Inilah Sastra Bisa Dini Dari Waktu Terbitnya Dan Pada Masa Berikutnya Kenapa Kok cerita Yang dulu Itu Dibutuhkan Di Era Sekarang Nah Inilah Tugas Dari Seorang Guru Dari Seorang Penulis Dan Seorang Yang Bisa Menyampaikan Sebuah Cerita Atau Sebuah Amanat Yang Memang Masih Tepat Dilakukan Pada Waktu Sekarang Misalkan Zaman Sekarang Kemarin Ada Film Katalah Dilan Melia Orang Berpendung Dilan Melia 90 Sama 91 Bedanya Apa Apakah Mencerminkan Pemuda Pemudi Sekarang Nah Inilah Yang Wajib Dipahmi Kemudian Kalau Aliran Relativisme Berarti Kalau Absolutisme Berarti Keasliannya Keaslian karya Tersebut Kalau Relativisme Jadi Pemahaman Karya Sastra Berdasarkan Zaman Wakti Era Tertentu Kalau Perspektif Ini Aliran Yang Terakhir Ketika Kita Membicarakan Sastra Kita Memahami Betul Apakah Sastra Ini Benar Benar Bisa Disampaikan Sesuai Dengan Zamannya Sesuai Dengan Umurnya Sesuai Dengan Tempat Sesuai Waktu Serta Penerapannya Dalam Kehidupan Sehari Contoh Sekarang Itu Ada Berita Tentang Anak Menikahi Ibunya Padahal Di Tahun 80 90 Itu Maraknya Malin Kunda Terus Ada Sang Kuryang Itulah Mungkin Sekarang Lewat Apa Bisa Lewat Misalkan Di Televisi Itu Kita Buat Sebuah Drama Yang Baik Kemudian Cerita Yang Menarik Itu Bisa Oke Mungkin Ada Yang Ditanyakan Dah Ya Nanti Kalau Kurang Paham Nanti Nanti Bisa WA Kemarin Ada Beberapa Temen Yang WA Oh Saya Kurang Faham Ini Pak Saya Jelaskan Oke Berarti Pertemuan Hari ini Pertemuan 11 Untuk Asyik Semoga Bisa Bermanfaat Ijina Sifat Musta Kim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hurud Pertemuan Apatuh Apatuh Afatолот